Bebop, walaupun pagi, Pongki tetap takut Bebop Soalnya kan hantu juga tidak mengenal malam ataupun pagi Bebop Kenapa ada Jack O'Lanter di tempat kayak gini ya? Kenapa dia muncul di PGXD? Jangan-jangan itu skin labunya stumble guys Tapi dia nyasar lagi Dan dia bermutasi ke dalam game PGXD Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku El Prana Bebop, El Prana, El Prana lama banget gak pernah main PGXD, Bebop Wah, iya nih Pongki, maaf ya El Prana suka lupa Kalau aku juga suka main game PGXD Maaf ya teman-teman, selanjutnya aku bakal sering-sering kok main game PGXD Masih ingat gak dengan video sekitar 1 minggu yang lalu Saat itu El Prana pernah tuh nyobain map-map Roblox yang ada di PGXD Coba ya tap tombol di atas untuk nonton videonya Di video kali ini Profesor El Prana sedang ditugaskan oleh pusat pemerintahan PGXD El Prana disuruh meneliti sebuah fenomena anak yang ada di kota PGXD Tiba-tiba aja muncul semacam hantu gitu Hmm, jangan-jangan gara-gara sekarang bulan Oktober dan mau Halloween lagi Yaudahlah gak apa-apa teman-teman Profesor El Prana akan menyelidiki fenomena Halloween Pipam El Prana, Pongki takut banget pipam sama hantu pipam Tenang-tenang Pongki, kita kan rame-rame gak usah takut Kalau kamu ingin ikutan main bareng El Prana di game PGXD Tulis dong ID PGXD kamu di kolom komentar Oke deh teman-teman, gak usah basa-basi Selamat datang di El Pranum El Prana lup banget Namun El Prana kangen banget nih dengan laboratorium nilai Profesor El Prana Mantap, semuanya kumpul yalah ini sih biah Kenapa dia ngebug? Profesor El Prana, aku tidak ngebug Aku sedang mencoba teknik baruku dalam bersulap Ya, jangan disinilah biar Kita tuh lagi rapat untuk meneliti kota PGXD Kita akan langsung mulai rapatnya sekarang Aku akan coba cek HP aku Siapa tau ada laporan dari warga PGXD Pipap, El Prana, El Prana Aku ada laporan pipap dari orang-orang di kota pipap Oh ya, ada laporan apa nih Pongki? Wah, kok kayaknya serius gitu? Pipap, laporan pertama ada yang bilang mereka melihat sosok penampakan admin Laporan kedua katanya ada pohon angker pipap Yaudah lah teman-teman Profesor El Prana akan nyoba ngecek ke pusat kota ya Semua kawan-kawanku ayo ikut aku Kita akan coba berbunuh hatu Udah lama banget ya El Prana gak pernah jadi pemburu hatu di PGXD Kita pergi keluar kota El Prana bener-bener takut karena sekarang sudah tengah malam di kota PGXD Kayaknya udah mau pagi nih teman-teman Pipap, El Prana ini beneran pipap Aku kau jadi merinding pipap Jangan merinding Pongki, kita harus semangat Ayo semuanya, kita akan langsung ke pusat kota Padahal ini sudah Oktober, tapi kenapa masih belum ada pernah-perni Halloween ya? Ada yang tau gak kira-kira Halloween di PGXD akan diadakan di tanggal berapa? Yang tau, please komen di bawah Sekarang kita akan pergi menuju pusat kota dan melihat apakah ada keanehan seperti yang dilaporkan oleh Pongki Pipap, El Prana tunggu aku pipap Iya ya Pongki, oke oke, ayo kita langsung let's go lagi dasar ya Pongki lambat banget Aku sedang memantau keadaan yang ada di kota PGXD Tidak ada yang aneh disini, semuanya nampak baik-baik saja Pipap, mungkin bukan disini Pipap Kalau bukan disini, kira-kira dimana lagi ya teman-teman? Baiklah, kita akan langsung berpatroli disini Aku agak mulai merinding sih Semuanya sepertinya instannya kita untuk menggunakan pakaian memburu hantu Bagi dong, udah pagi aja nih gimana sih? Telat deh, kita telat Tapi yaudahlah, gak apa-apa teman-teman Walaupun pagi, kita tetap harus menyelidiki kasus yang dilaporkan oleh warga PGXD Pipap, walaupun pagi, Pongki tetap takut Pipap Soalnya kan hantu juga tidak mengenal malam ataupun pagi Pipap Ya juga sih Pongki, yaudahlah ayo semuanya siap-siap kita berubah menjadi pemburu hantu Sini 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 sini, kita berubah disini aja ya 3, 2, 1, berubah menjadi pemburu hantu Wow, iya deh, semua teman-temanku berubah menjadi pemburu hantu Keren banget gak sih? Hebat banget deh Oke, seluruh pemburu hantu yang kusayangi Tunggu dulu Kenapa ranselnya El Prana imut sekali? Yaudah lah, gak apa-apa Rancel imut untuk menangkap hantunya guys Pipap, dengan kostum pemburu hantu ini Aku jadi tidak takut lagi Pipap Ya dong Pongki, ayo nih Si Pongki aja udah jadi pemburu hantu Kamu kapan nih? Siapa yang kepengen jadi pemburu hantu seperti El Prana? Yang mau, ayo dong ikutan, caranya mudah banget kok Kamu tinggal buka smartphone PQHD kamu yang ada di layar ini Lalu kamu tekan tombol surat berikon hati Setelah itu, search nickname El Prana, ID-nya 000 Setelah di-search, kamu si profile Dan follow deh akun El Prana di PQHD Jangan lupa like seluruh postingannya ya teman-teman Jika sudah, bisa dipastikan kamu akan sesegera mungkin terdaftar sebagai pemburu hantu El Prana Semua pemburu hantu kawan-kawanku yang kusayangi Saatnya kita berburu hantu di kota PQHD Katanya laporannya ada di kota kan Pongki Iya Pipap, tapi kok tidak ada apa-apa ya Pipap? Terus cari, semuanya berpencar Ayo pencar, jangan di sini Semuanya harus berpencar sesegera mungkin Cari hantunya, aku ingin semuanya bisa ditemukan El Prana akan coba cari di sekitar arcade teman-teman Kok kayaknya agak asing ya dengan lokasi ini ya Biasanya hantu suka tempat yang sepi-sepi Ini ada semacam tanah kosong di sini Ini agak sepi sih di sini Apakah ada hantu di sekitar sini kawan-kawan? Sepertinya nggak ada Baiklah, kita cari ke tempat lain lagi Ada toko kostum, toko kendaraan, toko pizza Hmm, semuanya tanpa aman Kita gunakan balong ini aja teman-teman Kita meluncur ke arah sana Nah, itu kan ada pulau baru lagi Coba kita selidiki di tempat itu teman-teman Hmm, ada yang aneh nih di tempat ini nih Aku baru tahu kalau di sini ada semacam tempat pet gitu Ya ampun, lucu banget Kiowo, lucu banget sih Ini yang lucu banget, ini apaan? Kok pet-pet yang ada di pasaran kayak gini Jadi lebih lucu gitu daripada petku Coba aku keluarkan si upil goreng teman-teman Tuh, lihat Si upil goreng jeleknya kayak gini Dia nggak bisa kioho gitu loh kayak yang lainnya Kayak yang si pink Tiru tuh ke kiohoannya si pink upil goreng El Prana maaf, aku tidak sekiowo itu Ah, dasar aku pecat kamu ya jadi upil Ah, El Prana tegak kau Yaudahlah, kita akan coba cari hal lain di sekitar sini Pasti ada yang aneh teman-teman Hmm, tunggu dulu Kayaknya Kayaknya aku agak ngerasa aneh deh dengan yang satu ini nih Loh, kok dia kayak berubah-berubah gitu? Apa yang terjadi ya kira-kira ya? Yaudahlah, El Prana akan coba Loh, kok menghilang? Kenapa mejanya tiba-tiba menghilang teman-teman? Apa, apa-apaan ini loh? Tuh kan, ya pun aneh banget Ini pasti ada sesuatu nih yang aneh nih Oh, tunggu dulu Itu kayaknya, itu kayaknya ada admin deh Teman-teman lihat, aku nggak salah lihat kan Itu kan admin Pongki, kamu menghalangi pandanganku Pongki Pipam, El Prana liatin apaan sih Pipam? Itu loh Pongki yang ada di sana Kamu lihat nggak sih ada si admin? Kok lah itu, tuh beneran kan? Jangan-jangan si admin ini Jelmaan dajal lagi eh, kok jelmaan dajal sih Jelmaan burung hantu Ya ampun admin, aku ngefans banget sama si admin Coba kita dekatin si admin, yuk admin aku mau loh Loh Kok, kok si adminnya berubah? Kenapa? Kenapa antunya berubah jadi? Ya ampun, ini apaan nih makhluk menjijikan ini? Kenapa admin berubah menjadi burung hantu aneh ini? Ih, bau banget Mungkin aku salah lihat deh teman-teman Lihatnya ini, kenapa PKX ini jadi horor kayak gini ya? Jangan adminnya dikurung lagi teman-teman Tuh, adminnya muncul lagi Kalau misalnya, kalau misalnya kita menjijikan dari tempat itu adminnya muncul Tapi kalau kita mendekat adminnya menghilang Tuh admin, apa khabab di prank sih ini admin beneran atau apaan sih? Hmm, juligasi banget teman-teman Bipop, aku curiga Jangan-jangan admin dirasukin lagi Bipop sama hantu Bipop Duh, jangan sampai ya si Pongki ya Baiklah teman-teman, kita coba sedikit yang lain Satu laporan terpecahkan Sepertinya itu adminnya lagi kesurupan Hmm, kira-kira itu apaan ya? Elperna jadi takut Pongki, kamu mengalangi pandanganku Bipop, itu adalah salah satu yang dilaporkan oleh larga Bipop Bener, Pongki ya Kita coba cek aja ya Tuh, lihat Ya, dia tenggelam lagi ke dalam bawah Ke bawah tanah Apakah dia akan muncul teman-teman? Sepertinya kalau kita mendekat, dia tidak akan muncul Bahaya banget ya Elperna jadi takut nih Akhirnya itu tadi Oh, itu tuh muncul tuh Tuh muncul tuh Yah, ini menghilang lagi Kira-kira tadi bakalan ada lagi Ternyata dia cuma nongol sebentar Coba, tuh lihat muncul Tuh, tuh, tuh Eh, itu apaan ya? Tangan zombie kali ya? Tuh, lihat Muncul, muncul Oke, ada tangan Oh my god, tangan kepiting zombie Itu tangan zombie beneran teman-teman Ya ampun, ternyata itu ada zombie-nya di bawah sini Astaga, beneran deh PKXD bakalan serem banget waktu nanti Halloween Please teman-teman komen di bawah Kalau misalnya event Halloween sudah muncul di PKXD Kamu harus langsung komen di video-video Elperanup ya Eh, yang di tengah ini apaan? Ini kayaknya kalau terbuka Ada suatu portal yang menuju ke bawah deh Kalau teori dari Elperanup Sepertinya ini gerbang menuju neraka Kalau teori dari kamu gimana teman-teman? Komen teori kamu di bawah ya Sekarang saatnya kita untuk menuliskan Laporan kepada pemerintahan PKXD Terhadap setiap hal aneh yang terjadi di kota teman-teman Kita sudah berhasil merekapnya hari ini Pemerintahan tuh Elperanup seneng banget deh Karena sebentar lagi akan Itu kan yang di bawah pohon Kamu lihat gak teman-teman? Itu Jack O'Ladder Kenapa ada Jack O'Ladder di tempat kayak gini ya? Kenapa dia muncul di PKXD? Jangan-jangan itu skin labunya Stumble guys Tapi dia nyasar lagi Dan dia bermutasi di dalam game PKXD Bipap Aku takut bipap Jangan-jangan itu adalah hantu Halloween yang mempunyai kita bipap Ya ampun Pongki Beneran deh Itu kan Itu kan labu Hantu Jack O'Ladder Kayaknya dia bermutasi beneran Aduh apa yang dia lakukan ya? Beneran kan ini belum Halloween Semuanya parah banget sih Kita harus kabur Sepertinya Elperanup belum cukup kuat untuk menangkap hantu Halloween itu Hantu labu Tuhan kabur kita pergi ke pusat kota Teman-teman ini parah banget sih Elperanup beneran takut Padahal aku pemburu hantu Tapi malah takut dengan hantu labu Parah Parah gimana sih ini Elperanup? Buat berikutnya setuju gak Kalau kita main game PKXD lagi Jadi inget kalau Elperanup kan pernah janji tuh Untuk membuat sebuah map stumble guys Yang ada di permainan builder PKXD Aku harap di mabar berikutnya Kamu bisa ikutan main ya bareng Elperanup Aku tunggu nih partisipasi dari kamu Sampai jumpa Jika Terima kasih telah menonton!